Ulat kecil ini menyamar menjadi ratu semut dan menghabisi satu koloni. Ini adalah larva ulat dari kupu-kupu Makulinea, atau biasa dikenal sebagai kupu-kupu biru besar dari Inggris. Semut telah mengembangkan serangkai yang singal kompleks untuk membedakan mana penyusup dan mana penghuni. Namun, larva kupu-kupu biru besar bukan hanya berhasil meniru singal semut pekerja, tetapi berhasil meniru sinyal dari sang ratu semut. Awalnya ulat ini akan mengeluarkan madu dari kelenjar di tubuhnya untuk memancing semut pekerja mendekatinya. Kemudian, ulat tersebut akan mengeluarkan sinyal mirip seperti suara tanda bahaya dari sang ratu semut. Semut pekerja pun akan segera membawa ulat tersebut masuk ke dalam sarannya. Semut pekerja menira telah menolong sang ratu dari bahaya. Dari sinilah, misi rahasia ulat akan dimulai. Larava kupu-kupu biru besar akan meyakinkan satu koloni bahwa dialah ratu mereka. Para semut tidak akan curiga dan akan melindunginya sebab mereka sudah menganggap ulat tersebut sebagai ratunya. Ulat akan mencari tempat penyimpanan telur-telur semut dan akan memakan telur-telur semut sepuasnya tanpa takut dengan semut dalam koloni itu. Selama 6 bulan, ulat ini akan memakan semua telur di dalam sarak sampai habis tak tersisa. Hingga pada akhirnya, semut-semut tidak lagi bisa meregenerasi koloninya. Dan punalah, satu koloni. Sementara ulat tersebut akan membesar dan berubah menjadi kepompok sampai nantinya di musim semi. Ia akan keluar dari sarang semut sebagai kubu-kubu biru yang cantik. Semut memainkan peran bunting dalam sikros hidup. Kubu-kubu biru besar. Hewan ini disebut sebagai serangga. Psikopat. Inilah belalang sembah atau prein mantis. Satu-satunya, serangga yang dapat memutar kepalanya 180 derajat. Ketika merasa terancam, mereka akan mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi. Karena posisi inilah, mereka mendapatkan julukan kungfu mantis. Belalang sembah adalah generalis, sehingga akan memakat apa saja yang mereka temui. Mereka memiliki kaki depan yang sangat cepat. Dipergirakan, mereka dapat meraih mangsanya paling sedikit sekitar 50 mili detik. Belalang sembah akan menjepit mangsanya, menggunakan kaki depannya, dan mereka akan memakannya hidup-hidup. Yang paling mencenangkan adalah mereka, kanibal. Setelah atau selama melakukan proses perkawinan berlang sembah betina, terkadang akan memakan pasangannya. Serana ini dipenuhi dengan parasit yang sangat mengerikan. Inilah cacing bulu kuda atau ular rambut. Sang parasit pengendali pikiran. Nama irmiahnya adalah Nematomorpha. Mereka, termasuk hewan trasitoid. Yaitu organisme yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tubuh inangnya. Cacing bulu kuda memiliki sekitar 2000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Nama cacing bulu kuda mengacu pada legenda kuno, di mana bulu kuda yang jatuh ke air dan mencari hidup. Semua ini berawang dari air. Telur parasit yang menetas dan menjadi larva akan dimakan oleh larva serangga lain. Larva serangga tersebut akan bermetamorfosis menjadi serangga dewasa dan meninggalkan air. Ketika serangga tersebut mati atau dimansa oleh serangga lain, di saat itulah, larva parasit akan menemukan inang yang sesungguhnya. Inang sasarannya adalah antropoda yang sebagian besar berupa jangkrik, kecoa, dan belamak. Larva parasit akan tumbuh di dalam serangga tersebut, menyerap nutrisi dan lemaknya. Ketika larva parasit sudah cukup dewasa, kurang lebih satu bulan, parasit akan mulai mengendalikan pikiran inangnya. Mereka akan membuat inangnya berjalan-jalan tanpa berpikir layaknya zombie atau mayat hidup. Saat hal itu terjadi, parasit akan mengendalikan serangga tersebut untuk masuk ke dalam air. Saat serangga telah masuk dan jatuh ke dalam air, cacing burung muda akan keluar dan dapat berkembang biak menyebarkan larva-larvanya kembali. Sementara inangnya akan tetap bisa bertahan jika tidak kendalam di dalam air.